Jadwal untuk kemaparan rencana awal dan rencana kerja di Dinas Kami. Sebelum mulai, izinkan saya menyampaikan siobjianya. Hari ini Bapak Pola Dinas yang ikut memaparkan karena beliau berhubung ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Maka daripada itu dalam kesempatan yang sangat baik ini akan dipaparkan sama Bapak Sekretaris Dinas DP2KB, P3A, Kabupaten Badung. Pertama-tama yang kami hormati, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung, Bapak Kabupaten Badung. Yang saya hormati, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Badung. Yang saya hormati, Kapolres Badung mungkin sudah bergabung dalam kesempatan ini. Yang saya hormati, Kapolres Tadan Pasar. Yang saya hormati, Dinas Pekait yang berkesempatan hadir dalam hari ini. Kepala UPTD, DPRD Kabupaten Badung yang saya hormati, Ketua Gatriwara Kabupaten Badung yang saya hormati, Yayasan MBM yang saya hormati pula, Purum Puspa Kabupaten Badung yang saya hormati, Ketua Purum Mana Daerah, Purum Gendre Satuan Kerja Dinas P2KB, P3A, Kabupaten Badung yang kami hormati, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung yang saya hormati, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Badung yang saya hormati pula, Para Kepala Bidan Kasubat Umum dan Keuangan, dan para Jabatan Fungsional di Dinas Pengadilan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemperdayaan Perempuan, dan Perlindunganak yang saya sangat cintai pula. Purum perangkat daerah. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan langsung penuh kemaparan oleh Bapak Sekretaris Dinas P2KB, P3A, Kabupaten Badung. Atas waktu, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Habit, selaku moderator. Sebelum kami sampaikan pabaran pelaksanaan porum perangkat daerah, sehingga tahun 2024 dari Dinas P2KB, P3A, yang telah disampaikan oleh Pak Habit tadi, bahwasannya Pak Habit tidak bisa hadir. Pada kesempatan hari ini, kepada kami dan rekan-rekan ditugaskan untuk mengikuti porum perangkat daerah, seringkis menyampaikan pabaran materi terkait dengan Renja P2KB tahun 2024. Sebelumnya, kami ingin dapatkan pabaran dari rumah. Uwamu Bapak Syastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Yang kami hormati, Kepala Bapak Perdana, Kepala Bapak Perdana, Kepala Bapak Perdana, Kepala Bapak Perdana, dan kami hormati, pula seluruh undangan dan mengikuti yang bersama-sama latir pada porum perangkat daerah, Dinas P2KB, Kepala Bapak Perdana, dan Kepala Bapak Perdana. Setelah itu, mohon izin kami nyampaikan pabaran terkait dengan adanya renewal dan renja Dinas B2KB B3A Dari 2024 Terima kasih 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 dari Dinas B2KB, B3A. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada penduduk tahun kembali dan kami mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan selama pelaksanaan pemahaman yang kami sampaikan. Seperti yang kami sampaikan lebih tutup dengan perusahaan yang kami sampaikan. Terima kasih. Sudah apa yang disampaikan dan dipaparkan sama Bapak Sekarang Taris. Sudah barang tentu rencana awal dan rencana kerja di Dinas kami, Dinas Pengelolaan Beruduk, Keluarga Berencana, Penelolaan Perempuan, dan Pelindungan Anak. Sudah barang tentu tidak sempurna kalau dari OPD-OPD tidak menyempurnakan. Sudah barang tentu saya mohon masukkan saran agar bisa dengan sempurna rencana awal dan rencana kerja kami. Atas waktu, kami persilahkan peserta yang ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih. saya juga mohon dengan Pak Pedang yang diwakili sama Bapak Kepala Bidang, saya mohon masukannya juga agar bisa sempurna rencana awal dan rencana kerja kami. Terima kasih. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Atas semua, saya pun dikasih kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Purwam PD. Yang terhormat, Bapak Kepala Dinas P2KB, P3KA yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris beserta jajaran, yang kami hormati seluruh perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini atau yang mewakili, serta seluruh peserta Purwam PD di Dinas P2KB, P3KA yang kami hormati pula. Tama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekretaris setelah melaksanakan Purwam PD di Dinas P2KB, P3KA. Ini merupakan amanah dari peraturan Menteri Dalam Negeri yang nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di mana mengamanatkan agar perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah melaksanakan Purwam PD sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan pendekatan rencana serta sebagai wadah antara pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perujudan pendekatan partisipasi perencanaan pembangunan daerah ada pun tujuan dilaksanakan forum PD ini antara lain adalah sepertama menyelaraskan program dan kegiatan hasil muslimbang RKPD keberan di kecamatan yang kedua mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ketiga menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam merangka optimisasi pencapaian sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang keempat menyelesaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah dalam pelaksanaan forum PD ini dan dalam rangka untuk menyusun RK RKPD tahun 2024 perlu kita memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain yang pertama yaitu pendekatan kewenangan pemerintah daerah yang selanjutnya penerapan prinsip serta bidang prioritas PMP NSB yang diselaraskan dengan visi misi dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 yang selanjutnya penentuan skala prioritas susulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2024 dengan berpijak pada pagu anggaran RPJMD tahun 2023 antara lain belanja wajib dan mengikat diantaranya gaji dan tunjangan PNS upah dan lain-lain termasuk pemeliharaan gedung kantor selanjutnya program kegiatan mendukung tema serta program strategis nasional antara lain percepatan penghapusan kemiskinan serta penanganan stunting ini sangat berdasarkan sekali ini agar berjalan beriringan karena di OPDKB yang menjadi pengampu terkait dengan penanganan stunting dimana di tahun 2022 kemarin kita mampu menurunkan sampai 6,6% mungkin itu sesuai dengan target di yang tahun 2022 kami harapkan di tahun-tahun mendatang agar lebih ditingkatkan terkait dengan penanganan stunting dan program-programnya perlu diintensifkan sehingga penurunan stunting bisa lebih fokus dan terarah selanjutnya yang kelima program kegiatan mendukung pemenuhan SPM masalah perlindungan ibu dan anak serta kesehatan keluarga yang keenam memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum musren bank RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2023 dan yang ketujuh berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur dengan indikator kinerja daerah dengan target pencapaian tahun 2024 mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan mohon kiranya apa yang kami sampaikan dapat dijadikan acuan dalam rangka untuk penyempurnaan dari penyusunan RKPD di Dinas P2KB PTGA terima kasih banyak Bapak Kabit sudah arahan dan masukan mungkin bagai acuan dari kami di Dinas P2KB PTGA untuk memacu terutama ditekankan masalah stunting semoga nanti tetap turun dari 6,6% waktu semoga nanti bisa turun sampai 4, sekian persen tetap melindungi dan mengasih jalan yang terbaik mungkin opi yang lain bisa kita masukkan kami persilahkan kalau ada yang lain silakan anda masukkan untuk rencana awal rencana kerja dari Dinas P2KB PTGA kami persilahkan terima kasih Terima kasih. Saya selaku moderator di dalam pemaparan pada hari ini, kalau memang tidak ada, apabila pemaparan tadi ada kesalahan, ada kekurangan, saya otomatis pemaparan tadi ada sudah kesalahan, baik itu selantikis. Sekali lagi, saya selaku moderator dan selaku mewakim moderator di Dinas P2KB, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, mungkin Pak Sekdes mau menanggapi dari Bapak Pedang. Terima kasih, Pak Moderator, Pak Kabib. Tadi telah banyak disampaikan oleh Pak Kabib BPM, apa yang telah disampaikan tadi sudah berangkentu. Dan kami sebagai acuan dalam penggunaan penyusunan Renewal dan Renja Dinas P2KB, setama yang menjadi program-program sekuritas maupun program nasional, salah satunya itu penurunan stunting. Nanti pada kegiatan tes di Bapak Pedang, tanggal 5 Maret, 6 Maret, mungkin di sana lebih, kami akan mohon masukkan yang lebih tajam lagi dari Bapak Pedang maupun Dinas-Dinas yang lain. Jadi, mungkin itu yang bisa kami tanggapi terhadap Nabi yang telah disampaikan oleh Pak Kabib. Ada tambahan lagi, Pak Kabib? Sudah cukup, Pak. Oke. Mungkin OPD yang lain, yang peserta yang lain, ada masukan? Ada masukan dari OPD, mungkin dari porong-porong yang saya undang di sini. Memang kalau ada masukan, saya akan tampung. Semoga nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kalau memang tidak ada. Dari teman-teman, dari yang ikut di sini, dari teman dari Dinas, ada masukan. Dari Dinas P2KB ada masukan. Baik itu, apa yang disampaikan sama dari Bapak Pedang, Pak Kalawidang, masalah stunting atau bagaimana, kami persilakan. Betul, Tadang. Tidak ada ya? Baik. Sekali lagi, karena memang dari OPD atau dari peserta yang ikut bergabung dalam kesempatan yang sangat baik ini, tidak ada masukan. Mohon izin, Bapak. Ya, ya. Silahkan. Mohon izin, waktunya sedikit kami dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sebelumnya, Tidak mengaturkan pengenjari umat, Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Sekretaris, Dinas KB, B2KB 3A, Kabupaten Badung, beserta jajaran yang Tidak hormati dan peserta rapat yang Tidak hormati pula. Kami dari Dinas Perumahan Rakyat sedikit menyampaikan apa namanya itu sesuai dengan program atau kegiatan, kebetulan kami juga kemarin mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Dinas KB, yaitu program baga kecana di kampung KB, yaitu keluarga berkualitas. Nika, kami pun, apa namanya, OPD dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baru tahu program NIKI juga, dan sangat apresiasi sekali bahwa dinas dari P2KB 3A ini mendengarkan program tersebut. Yang perlu kami informasikan, dengan program keluarga berkualitas ini, apabila akan menyasar desa-desa yang di mana kita ketahui bersama bahwa bahwa di Kabupaten Badung telah memiliki SK kumuh. Nah, artinya dengan adanya kawasan yang kiranya kita tidak ketahui bahwa di Kabupaten Badung ini kok rasanya tidak ada kekumuhan. Namun, sesuai dengan SK Bapak Bupati tahun 2021 itu, ada enam lokasi kumuh yang ditetapkan oleh Bapak Bupati. salah satunya adalah LC Jatayu misalnya. Karena di LC Jatayu itu kita ketahui bersama, legian memang cukup menjadi fokus pariwisata. Tetapi di sana buktinya ada kekumuhan, potensi kekumuhan. Nah, melalui program keluarga berkualitas yang Kampung KB ini, apa namanya, alangkah bagusnya kita bersinergi, Bapak, mohon izin, apabila dengan program kegiatan keluarga berkualitas ini, mungkin salah satu prioritasnya adalah sama-sama kita bersinergi. antara Dinas Perkim sama Dinas KB, kalau Dinas Perkim akan mengurangi titik kekumuhan, sedangkan kalau umpamanya di Dinas KB itu, akan melaksanakan stunting atau keluarga berkualitas. Mungkin ini keharapan kami besar untuk kita sama-sama bersinergi dalam kegiatan tersebut. Dan kita ketahui bahwa di Badung telah memiliki POKJA PKP, yaitu POKJA Kelompok Kerja Tentang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemungkinan. Nika mungkin dari Dinas Perkim, Bapak Sekdis berserta jajarannya, mohon kita sama-sama juga bersinergi dengan forum POKJA Niki, bisa saling memberikan informasi yang lebih lanjut untuk visi dan misi Kabupaten Badung. Demikian dari Dinas Perkim, yang tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Ijin Pak Sekdis, yang menanggapi dari Bukabit di Perkim, kebelang yang ikut rapat kemarin, yang mimpin rapat dan Bukabit adil sendiri, memang kampung keluarga berkualitas, memang mungkin belum menggema di OPD lain. Tahun 2016 disebut kampung keluarga berencana, itu identik dianggap dengan kontrasepsi. Nah untuk itulah Pak Presiden, pada saat tahun 2020, mengubah image agar kampung KB itu tidak menjadi milik BKKBN dan menjadi milik OPDKB. Untuk itulah, tahun 2020 dirubah menjadi kampung keluarga berkualitas, yang intinya adalah dikerjakan oleh lintas sektor. Padahal sudah kita kerjakan bersama, sebetulnya cuma mungkin tidak fokus ke kampung KB. Terus juga dikuatkan lagi oleh INPRES tahun 3 tahun 2022, optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Nanti mungkin disinilah kita bisa bersinergi dari OPD-OPD lain, salah satunya melalui perkim, kita bisa menguatkan desa melalui kampung KB ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, yang bisa menginformasikan pada OPD lain, bahwa kampung keluarga berkualitas adalah kampung kita bersama, bukan milik hanya OPDKB. Di sana termasuk ada pendidikan, ada PMD, ada kebudayaan, semua bisa masuk di sana. Untuk itulah makin, kita juga akan bentuk kampung, bentuk pokja di Kabupaten. Selain ada pokja di desa, juga akan dibentuk pokja di Kabupaten. Dan Presiden juga mengisyaratkan bahwa nantinya seluruh desa akan dibentuk kampung KB. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak membuat kampung KB. Target kami, seperti yang disampaikan Pak Staris, untuk tahun ini menjadi 36 kampung KB. Yang sudah ada adalah 12 kampung KB. Itu informasi yang bisa disampaikan, dan kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bapak Habit. Dan Ibu Habit, mungkin kembali kita berbicara dengan kampung, keluarga berencana di umur. Sekarang diganti menjadi kampung keluarga berkualitas. Intinya, kampung keluarga berkualitas, semua OPD harus ikut bersinergi, bekerjasama, karena kita membangun, yang namanya membangun keluarga, khususnya di Kabupaten Badung. Otomatis nanti dari sekian rencana, nanti setiap desa, setiap desa yang ada di Kabupaten Badung akan dikukukan atau dibentuk, kampung keluarga berkualitas. Bukan karena dulu muaranya istilahnya KB itu alat kontrasepsi, kondom, dan sebagainya, sekarang tidak. Otomatis tidak. Gemahnya sekarang bagaimana keluarga di Badung, khususnya semua berkualitas. Nah, sepertinya seperti itu, Ibu Kabit. Semoga dari OPD-OPD juga mendengar apa yang sampaikan, bahwa ada kampung berkualitas, otomatis semua OPD yang ikut bergabung seperti ini, ikut juga bagaimana membuminkan kampung tersebut supaya keluarga yang ada di Kabupaten Badung tetap berkualitas. Terima kasih. Mungkin dari Pak Segnis menamakan, kami silakan, atau teman yang lain dari Kabit, kami silakan. Ada lagi, lagi satu, yang untuk kasih kesempatan lagi satu. Sebelumnya, Soeksema Bapak Segnis, Bapak Kabit, Besta Jajaran, mengikut penjelasannya. Sampun ini, Bapak, semoga kegiatan dan apa program yang ada di Dinas KB terjalan dengan lancar. Kami persilakan, Ibu Kencana. Om Swastiastu, selamat siang, Bapak. Mohon izin, kita baru bergabung karena pelayanan, Bapak. Mohon izin kami dari perwakilan dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung, Bapak. Mohon izin. Mengingat, kami adalah di bawah UPD P2KB, yaitu kegiatan kami, ada tiga bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial budaya. Di antara ketiga bidang itu, sebagian besar, kami bisa bergabung di beberapa UPD yang ada di wilayah Kabupaten Badung. kami mohon usul dan saran, Bapak, selama ini, beberapa organisasi yang telah tergabung, yaitu PKK, mohon kami, Dharma Wanita, tetap diikut sertakan dalam semua kegiatan yang ada kaitannya, misalnya, kami di bidang sosial budaya, bisa kami dilibatkan di penurunan dan penjagaan stunting. Misalnya, di bidang ekonomi, kami bisa dilibatkan, Bapak, dalam segala kegiatan yang berada di UPD terkait, dan kami akan tetap berkoordinasi dengan P2KB terkait program-program kami di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung. Terima kasih, Bapak. Suka semua, Ibu Wayan, yang sering juga ajang koordinasi beliau ini, otomatis nanti yang akan tetap koordinasi baik kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, budaya, memang ada di bidang kami, nanti akan kami susulkan ke bidang-bidang yang ada di KB supaya nanti bisa berkolaborasi antara DWP dengan dinas KB di sini. Karena itu, sukses banget juga saran dan masukan dari Ibu Wayan, tetap kami akan tawal nanti dan kami ikut bersertakan dan nanti saya sampaikan kepada Pala Dinas agar bisa diikut bersertakan bergabung. Saya yakin akan dari Dinas, dari Pala Dinas akan mengikut bersertakan. kolaborasi tersebut. Sekarang lagi, terima kasih Ibu Wayan. Ada yang lain lagi? Lagi satu kalau tidak ada? Lagi satu pertanyaan? Tidak, tidak ada yang lain lagi? Tidak, tidak ada yang lain lagi. Mohon izin, mohon wakil sedikit. Tadi telah banyak disampaikan oleh adakan kami, baik kepada Bu Bencana maupun Bu Ari dari Dinas Berkomunik. 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 Banyak disampaikan secara teknis. Apa yang menjadi dimasukkan akan kami sampaikan ke Pak Tadis di tahun ke depannya. Kegiatan apa yang mengacu kepada Kampung KB maupun kegiatan darmah wanita bisa terpengutir di kegiatan kami di Dinas Kedua AKB Kedua A. Selanjutnya program-program itu dapat kita laksanakan secara berkolaborasi sehingga apa yang menjadi tujuan kita pertama dapat terserah. Mungkin itu tambahan. Mungkin Pak. Saksudnya Pak Sekretaris untuk melengkapi jawaban dari Ibu Kwayan sama dari Perkim semoga nanti tetap bisa bermanfaat nanti dan tetap kita akan berkolaborasi antara OPD-OPD yang terkait kegiatan yang ada di KB. Ada yang lain lagi Ibu dari OPD yang lain? Baik, karena sudah waktu juga kalau memang sudah ada sekali lagi rangkat OPD yang bergabung dalam kegiatan hari ini sudah otomatis dalam pemaparan tadi baik saya selaku moderator dan Pak Sigris sebagai pemaparkan sudah barang tentu banyak keriluan kesalahan dalam kesempatan yang sangat baik ini sekali lagi saya mohon maaf acara untuk pemaparan hari ini di DINES pengalian penduduk keluarga berencana pengalian perempuan dan pelindungan anak kami tutup dengan Paramus Santi Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam Salam sejahtera untuk kita semua Salam Namo Buddhayu Rahayu 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 Selamat menikmati